Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan tentunya salam sukses Buat teman-teman bang muslim semuanya Dimanapun kalian berada Jumpa lagi kita di seri pembasmer berulangan ini Dimana kali ini kita menggunakan sebuah teknik Yaitu teknik land cover Yang menggunakan Seng bekas ya teman-teman Dan agar tidak gagal paham nantinya Silahkan menonton video ini hingga selesai ya Oke ini sebuah catatan saja Bahwa teknik ini hanya cocok ya Buat kita-kita nih yang males ribet Anti kimia Butuh cepat Pekarangan sempit Dan lulangan Kebetulan sudah terlanjur mengeras Oke Oke teman-teman ini adalah contoh belulangan yang sudah terlanjur mengeras Dan bisa disaksikan ini Ini adalah akibat disemprot racun kontak bakar Yang tidak akan mampu mematikannya Atau memang gagal aplikasi akibat kehujanannya Atau bisa juga hidup lagi di tanah yang keras Seperti di jalanan yang sering dilalui oleh kendaraan Atau mungkin bisa juga Aplikasi yang dilakukan terhadap tanaman yang sudah terlanjur dewasa ya Jadi susah untuk mematikannya Nah jika akan ada hajatan Atau tentunya mau hari lebaran Tentunya kita butuh pembasmea rubut ini secara cepat ya Agar nanti tidak malu-maluin Gimana tamu-tamu kita datang nanti kita bisa Mungkin kita akan malu ya Karena melihat pekarangan kita yang semak-semak ini Nah salah satu cara yang paling gampang Dan paling cepat adalah dengan teknik land covering Atau teknik menutupi tanah Dengan menggunakan penutup Yang kebetulan ini kami menggunakan Seng bekas ya yang ada di tempat kami Daripada tidak dipakai Dan kita tahu bahwa simpat alami dari rumput Atau gulma pada umumnya ini Yang berdaun sempi terutama khususnya belulangan Sangat butuh sinar matahari Dan jika tidak terpenuhi Maka pertumbuhan dari rumput ini Apa tumbuhan ini akan terhambat ya Oke teman-teman Ini sebenarnya teknik ini sama dengan Penggunaan teknik mulsa plastik Yang digunakan oleh petani Untuk menutupi bedengan di lahan ya Dan biasa petani ini sama juga Yaitu gunanya untuk salah satunya Mencegah tubuhnya gulma yang sangat mengganggu Atau mungkin sama juga dengan penggunaan Jerami padi di lahan Pertanian di bedengan juga Sebagai pengganti mulsa plastik Kadang-kadang kita juga menggunakan jerami Atau yang lainnya Dimana intinya yaitu menghalangi Masuknya sinar matahari Agar tumbuhan tidak dapat melakukan Fotosintesis ya Mungkin teman-teman tahu Fotosintesis itu pemasakan makanan ya Artinya tanaman tidak akan makan Oke ini kenampakan 7 hari Pas ke aplikasi Terlihat sudah kering Dan rumput ini langsung gosong kecoklatan Tanda-tanda ini rumput memang sudah mati ya teman-teman Ini sangat cepat sekali Hanya 7 hari teman-teman Bisa dibayangkan Matinya hingga ke akar-akarnya Dan karena rumput ini sudah mati Kami langsung mengangkat seng penutupnya Untuk kami pindahkan ke tempat lainnya Yang juga banyak rumput lulangannya Yang sudah mengeras Dan bisa dilihat ini memang rumputnya Memang sudah mati sempurna ya Sampai ke akar-akarnya Akibat seng yang kita pakai ini Dan ini bekas matinya ini Memang juga akan susah ditumbuhi rumput lain Termasuk rumput lulangan itu sendiri Dan teknik penggunaan seng ini Memiliki kelebihan lainnya Yaitu akan sangat panas Jika terkena matahari Artinya jika semakin panas Maka tumbuhan ini Rumput ini akan lebih cepat matinya Dan itu yang memang sangat kita harapkan Hal inilah yang membuat rumput langsung gosong ya Sampai ke akarnya dalam waktu singkat Seperti yang terlihat ya teman-teman Yang bekasnya ini terlihat sangat gosong Hanya saja kita ini memang perlu hati-hati Terhadap seng yang kita gunakan ya teman-teman Karena memang sifat dari seng ini Tajam ya Apalagi sudutnya ini berbahaya Makanya sebaiknya gunakan seng bekas yang sudah kesat ya Yang sudah bekarat dan sudah tidak tajam lagi Nah dengan cara yang sama Dengan seng yang kita buka tadi sebelumnya Kita akan letakkan disini ya teman-teman Karena disini rumputnya sangat tebal ya Bisa dilihat ini Dan ini adalah hasil Pemasangan sengnya ya Dimana semua rumputnya yang tebal Yang sudah mengeras tentunya Dan sudah sangat rapat Harus kita tutup Serapat mungkin dengan seng ini Dan nantinya akan kita pindahkan di sebelahnya lagi ya teman-teman Karena sangat terbatas juga Dan ini adalah kenampakan 7 hari Pas ke aplikasi Sama dengan seperti pemasangan yang pertama tadi Hanya selang seminggu saja Rumput yang tadinya hijau keras Kaku dan segar Ini sudah tampak Sudah layu Mati Loyo dan gosong ya teman-teman Dan bisa disaksikan sini Kita dibuka Langsung melihat Hasilnya Dan ini memang akibat rumput Tidak dapat berfutu sintesis Dan terpapar panas Akibat panas seng yang memang terbuat dari logamnya teman-teman Ini semakin panas Dia akan semakin cepat matinya Di samping itu pula Penggunaan penutup tanah Juga membuat buluma Atau lulangan ini Akan sulit mendapat suplai udara ya Dimana udara yang ada di bawah seng ini Pastinya nantinya akan menjadi sangat tipis Panas Dan juga pengap ya teman-teman ya Bisa teman-teman bayangkan ya Kalau teman-teman ada di bawah seng itu juga Kemungkinan besar akan Ending ya Seng yang berkarat Memang juga Ada juga ya Kemungkinan mengandung Jat yang dapat meracuni Tumbuhan ya teman-teman ya Teman-teman mungkin Juga berpikiran sama dengan saya ya Oh iya teman-teman Teknik seperti ini Memang mempunyai beberapa keuntungan ya Yang sangat-sangat Menguntungkan bagi kita Dan sangat penting menurut saya Dimana yang pertama Tentunya gratis ya Gratis itu artinya Tidak bayar Dan bebas biaya Karena Tidak perlu membeli herbicida yang mahal-mahal Nah yang kedua Kita juga sudah menerapkan Zero Residu Atau Go Green Karena sebenarnya Penggunaan herbicida Khususnya yang bakar Sangat merugikan Karena mematikan organisme Pertama organisme yang Bermanfaat ya Atau yang baik Untuk tanah Dan kesuburannya Dan ini Kenampakan 15 hari Dari semua Proses aplikasi Dimana terlihat Rumput buluangan memang Masih tetap terlihat Mati Dan belum ada tanda-tanda Akan mengalami Tunas Atau hidup kembali Artinya Proses yang dilakukan ini Memang sangat efektif Dan tentunya efisien ya Teman-teman Oke ini setelah selesai Maka Seng-seng bekas Yang tadi Dapat kita simpan Kembali Di tempat yang aman ya Yang mungkin Suatu saat Akan kita gunakan Kembali Kalau kita sudah sempat Kalau sudah ada waktu lagi Nah Oh iya Perlu diingat bahwa Mungkin teknik ini Memang hanya cocok Untuk lahan yang kecil Untuk lahan budidaya Mungkin ini memang Tidak efisien lagi ya Karena jumlahnya ini Perlu banyak ya Makanya perlu Dengan mulsa saja Makanya ini hanya untuk Khusus untuk Rumput buluangan Yang ada di pekarangan kita Yang sudah terlanjur keras Dengan racun apapun Sudah tidak bisa Dibasmi lagi Begitulah Teman-teman Mungkin segitu saja dulu Kalau ada pertanyaan Seperti biasa Langsung saja ya Teman-teman Kalau mau menambahkan juga Di kolom komentar Jangan lupa Untuk like Share Dan juga subscribe ya Buat yang belum subscribe Dan sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton